Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat YouTube dan sahabat Bramov atau sahabat Bramoyo official dimanapun anda berada kali ini saya ingin berbagi cerita teman-temannya bagaimana cara mengganti kaca pintu depan sebelah kanan untuk mobil Isuzu PS125 teman-temannya yang kebetulan kacanya ini pecah dan saya mau menggantinya teman-temannya baik teman-teman pertama yang harus kita lakukan kita buka dulu door trimnya teman-temannya untuk membuka door trim itu ada beberapa baut yang harus kita buka nah itu ada bautnya baut yang ada di dalam handle itu teman-temannya dan untuk jenis mobil Isuzu ini dia bukan menggunakan obeng tapi menggunakan kunci bintang teman-temannya dan setelah itu kita buka untuk putaran turun naiknya kaca teman-temannya dan ada satu lagi harus kita buka itu ah asbak untuk empat eh puntung rokok itu juga harus kita buka dan ada klip satu teman-temannya di depan cover spion itu juga harus kita buka dan ada lagi satu ini untuk pegangan tangan biasanya untuk narut tangan ini nah disini ada dua baut bintang yang yang harus kita buka teman-temannya termasuk di dalamnya tadi itu harus kita buka yang pertama kita buka dulu putaran kacanya temen-temen ya putaran untuk turun naik kacanya kita buka nah bukanya tidak usah disangka-sangka teman-teman cukup menggunakan kain lap begini nah kita cari posisi dan selahnya untuk membuka sepinya setelah itu kita buka di dalamnya itu ada gini teman-teman nah gitu ada sepi sama covernya setelah itu terbuka maka yang harus kita lakukan itu kita buka skrup nah ya skrupnya dengan menggunakan kunci bintang teman-teman ya nah di dalam sini yang tadi itu teman-teman ya nah ini harus kita buka nah setelah itu kita buka lagi yang untuk pegangan tangannya ini temennya ini kita buka dengan menggunakan kunci bintang juga temen-temen di sini ada dua temen-temennya setelah itu baru kita buka yang di dalam handle nah di handle nya nih ah di ini kita buka juga klipnya yang di cover sepion nah setelah itu baru kita buka covernya handle cover handle bagian dalamnya ini harus kita buka temen-temen ya kalau tidak dibuka ini tidak mau lepas hand door trimnya nah itu sudah terbuka temen-temen ya dan itu bautnya di dalam itu bahwa pegangan tangannya sama ada dua juga temen-temen menggunakan kunci bintang juga membukanya itu agak keras tentunya jadi harus kita bantu dengan menyambung kunci L nya tadi dengan kunci nah setelah semua terbuka lalu kita angkat pegangan tangannya ini lalu kita angkat door trimnya temen-temennya kita angkat door trimnya nah begitu itu temen-temen setelah itu baru kita buang kaca yang pecahnya kita angkat dulu kaca yang pecahnya ini supaya nanti bersihin dalamnya biar gampang temen-temen ya ternyata kacanya masih panjang temen-temen mungkin waktu pecahnya ini langsung jatuh kacanya makanya enggak terhambur dia karena ada kaca filmnya temen-temennya nah ini kita buang dulu temen-temen nah setelah itu baru kita bersihkan dalam-dalamnya kaca-kaca yang pecah tadi di dalam-dalamnya harus kita bersihkan temen-temen ya supaya pada saat nanti sudah dipasang mobil jalan itu enggak berisik temen-temennya biasanya itu ada bunyi-bunyi eh tidak enak di kuping kalau enggak dibersihkan temen-temen jadi harus kita bersihkan sampai bersih bekas serpihan-serpihan kacanya temen-temennya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik temen-temen setelah bersih maka langkah selanjutnya kita pasang kacanya nah begini teman-teman kita pasang kacanya tidak perlu dipaksa temen-temen ya sampai dia masuk sendiri dengan posisi yang pas setelah itu kita masukkan ke ran kacanya dan posisi tempat bautnya yang ada di bawah situ kita paskan setelah pas kita pasang bautnya temen-temen setelah pas baru kita pasang baut kacanya disitu ada dua temen-temen nah disitu temen-temen nah disitu ada baut kacanya temen-temen ya nah setelah itu ada dua temen-temen kiri sama kanan setelah door tim sampai buka temen-temen temen-temen pasti bisa melihat ada baut disitu temen-temen ya nah itu setelah kita pasang lalu kita kencangin dan kita turun naikkan apakah masih ada serpihan-serpihan kaca di ran kacanya atau tidak kalau sudah begini berarti sudah aman temen-temen ya nah sudah aman tinggal kita kembalikan door trimnya yang kita bongkar tadi maka selesailah pemasangan kaca pintu depan untuk PS125 Isuzu temen-temen ya baik temen-temen apabila video ini bermanfaat saya mohon untuk di like di komen serta di subscribe temen-temen ya agar saya terus dapat berbagi cerita kepada temen-temen dan saya akhir sampai disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati